Jung Kwan Jung, Red Sparks, Volleyball Club! Red Sparks dan Megatron sukses hibur pecinta bola volley Indonesia. Laga fanmage malah berasa jadi final volley dunia yang sangat besar dan mewah. Reaksi petinggi Korea merinding melihat Indonesia Arena sudah seperti final piala dunia. Lihat reaksi petinggi Korea potensi antusiasme volley Indonesia gila. Pertandingan persahabatan antara tim bola volley Red Park versus Indonesia All Star 2024 telah berlangsung sangat seru. Pertandingan bertajuk fans volleyball 2024 ini berlangsung di Indonesia Arena Jakarta. Red Sparks sendiri merupakan tim bola volley dari Korea Selatan, lebih lengkapnya bernama terkenal dengan nama Daejeon Jun Kwan Jang Red Sparks. Tim asal Korea Selatan itu diperkuat oleh pemain asal Indonesia Megawati Hangestri. Mega sendiri telah menjadi pusat perhatian dengan kemampuan menyerangnya yang luar biasa. Laga fanvolleyball 2024 sendiri merupakan laga eksibisi yang diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Pertandingan ini bersifat sebagai pertandingan persahabatan antara tim nasional putri Indonesia melawan klub asal Korea Selatan itu. Tujuan dari pertandingan adalah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga volley. Laga seru mempertemukan Red Sparks melawan Indonesia All Star yang bermain di Indonesia Arena. Laga yang menayantan permainan terbaik Red Sparks ini sangat seru untuk ditonton. Namun ada hal unik yang membuat orang Korea heran. Yaitu saat melihat antusiasme volley Indonesia sangat luar biasa karena mendukung penuh acara eksibisi ini. Hampir 13 ribu orang menonton pertandingan kali ini dan terlihat pula ada Pak SBY serta anaknya turut menikmati laga eksibisi ini. Hal ini mengundang reaksi petinggi-petinggi Korea yang menyebut laga ini sangat luar biasa karena meski baru pertama kali namun sukses untuk diselanggarakan. Melihat fans Indonesia yang begitu besarnya, petinggi Korea menyebut laga ini seperti piala dunia saja. Dan lebih ramai ketimbang laga All Star yang diselenggarakan di Korea. Mereka juga mengapresiasi melihat fans Indonesia berkumpul hanya untuk melihat pemain Korean flick layaknya menonton acara K-pop yang biasanya diselenggarakan. Media Korea juga sangat menguji antusiasme tinggi yang ditunjukkan supporter Indonesia yang menjadi tolap ukur acara ini bisa sangat sukses. Besarnya supporter yang datang ke Indonesia Arena menjadi headline di Korea karena ini sudah di luar prediksi mereka. Sebelumnya kami cukup terkejut melihat pertandingan ini sebab penonton sangat antusias dan full untuk mengikuti rangkaian acara yang telah dibuat oleh Panitia. Tulis salah satu media Korea. Dan berkat acara ini mata Korea akhirnya terbuka betapa fanatisnya para fans Indonesia jika sudah mendukung tim meski bukan dari Indonesia. Klub bola voli putri Korea Selatan, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pratiwi sukses menghibur para pecinta bola voli tanah air khususnya di Indonesia Arena, Jakarta. Pertandingan persahabatan Red Sparks melawan tim Indonesia All Start berakhir 3-2 dengan kemenangan Red Sparks. Tim Indonesia All Start sempat tertinggal set 0 berbanding 2 sebelum kemudian bangkit pada set ketiga dan keempat. Namun pada set penentuan, Red Sparks menampilkan permainan terbaiknya untuk memastikan keluar menjadi pemenang dengan skor 15-12. Red Sparks mengebrak sejak awal permainan. Dua poin berhasil mereka kumpulkan melalui Smash Megatron, julukan Megawati Hangestri yang diberikan netizen Indonesia. Indonesia All Start mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kejar mengejar skor terus berlanjut. Setelah itu perlahan-lahan Red Sparks mampu memperlebar jarak. Kerja sama apik yang mereka tampilkan dipadukan sejumlah Smash Keras dari Park Hienim lantas berbuah keunggulan 25-17 bagi tim tamu. Set kedua dibuka dengan lebih ganas oleh Red Sparks. Indonesia All Start dibuat tertinggal 0-11. Indonesia All Start bukannya tidak melakukan perlawanan, tetapi mereka harus menyerah 25-15 dari tim Korea Selatan itu. Keunggulan dua set membuat Red Sparks bermain lebih santai pada set ketiga. Mereka bahkan meminjamkan Kapten Yeom Hyeson dan Megawati ke tim Indonesia All Start. Masuknya Yeom ke kubu Indonesia All Start seolah sempat tidak memberi dampah. Sebab serve pertama di set ketiga yang dilakukannya malah berujung bola keluar dari lapangan. Namun setelah itu, perlahan-lahan kepemimpinan Yeom memperlihatkan hasil. Indonesia All Start yang kini diperkuat Megawati sedikit demi sedikit mampu selalu menjaga keunggulan atas Red Sparks. Selain masuknya Yeom dan Megawati, permainan semakin meriah. Pelatih Red Sparks Ko Oh He Jin beberapa kali turut menari saat timnya berhasil mendapatkan poin. Para pemain cadangan Red Sparks juga kerap melakukan gerakan-gerakan tarian kecil untuk mendukung para pemain yang berlaga. Set ketiga kemudian ditutup dengan keunggulan 25-19. Indonesia All Start pun mendapat tambahan nafas sebab skor kini berubah menjadi 2-1. Pada set keempat, Gimi kembali disajikan. Tim Indonesia All Start kini ditambah kekuatannya dengan masuknya Park Eun Jin. Sedangkan Kalisa Alizia Rahma dan Will Dandur Fadilah kini membela Red Sparks. Selain pemain, pelatih di kedua tim pun berganti kubu. Ditenak alotnya permainan set keempat, pelatih Red Sparks Ko Oh He Jin sempat melakukan gimmick dengan menjadi hakim garis. Ada pun hakim garis yang bertugas diminta olehnya untuk menjadi anggota timnya. Dengan diwarnai beberapa gimmick tersebut, permainan berjalan semakin seru sebelum kemudian Indonesia All Start keluar menjadi pemenang di set tersebut dengan skor 25-18. Skor 2-2 membuat set penentuan harus dimainkan. Di set penentuan, kedudukan sempat menjadi imbang 5-5 dan 8-8. Kemudian Red Sparks tidak pernah lagi berada dalam posisi tertinggal dan selalu mampu menjaga keunggulan sebelum menutup set tersebut dengan keunggulan 15-12 untuk memastikan diri keluar menjadi pemenang. Terima kasih telah menonton!